Intro Ratusan anggota geng motor yang menggelar balap liar di Makassar dibubarkan paksa oleh warga. Pasalnya aksi balap liar yang selalu meresahkan dan mengganggu kenyamanan warga ini tak kunjung ditertibkan oleh aparat kepolisian setempat. Dua pelaku jamret di kota Medan babak belur setelah aksinya berhasil digagalkan warga. Kedua pelaku yang nyaris tewas dihajar masa ini akhirnya berhasil diamankan polisi. Seorang wanita penculik anak di Makassar ditangkap polisi beberapa saat setelah beraksi. Tersangka mengaku membawa kabur bayi berusia 4 bulan lantaran ingin memiliki anak perempuan. Razia aparat di sebuah hotel di Grobogan diwarnai protes dari pihak pengelola hotel. Meski sempat terjadi adu mulut, namun petugas berhasil mengamankan 9 pasangan bukan suami istri dari dalam hotel. Terima kasih telah menonton!